Dijanjikan untuk kerja di supermarket Pas di Jakarta diminta untuk ikut pelatihan barista Jadi kan bingung dengan PT yang berbeda Kasus gagalnya berangkat ini seperti apa? Iya, kan pertama kan gini Inisialnya kan YT YT usia sekitaran 25 tahunan Dari desa Kalijaga Timur Kemudian mengikuti pelatihan di salah satu LPK Selama kurang dari 10 hari pelatihannya Kemudian setelah itu dijanjikan berangkat ke Arab Saudi Untuk kerja di supermarket Jadi di pelatihannya ini selama kurang dari 10 hari ini Dilatih bahasa Inggris Kemudian diberangkatkan ke Jakarta Diberangkatkan ke Jakarta Setelah di sana itu Dia ditampung di kos-kosan Oleh salah satu P3MI Tetapi permasalahannya di sini itu Korban ini Itu kan dijanjikan Pas di Jakarta itu Dia nunggu selama 2 minggu Tetapi Lebih dari kurang lebih 4 bulan dia di sana Dia berangkat dari sini sekitaran 3 atau 4 orang kalau tidak salah itu Sekaligus dengan IET ini Tapi Teman-temannya itu balik duluan Karena lama menunggu Akhirnya dia Di sana 4 bulan Kalau teman-temannya itu ada yang 2 bulan Ada yang 3 bulan di sana Nah setelah itu balik lah Dia IET ini karena tidak ada Keterangan jelas lah Apakah jadi berangkat atau tidak Nah kemudian Dia minta tanggung jawab dari PL nya yang merekrut Yang kebetulan juga pendiri ya Setelah kami konfirmasi Beliau adalah pendiri Jadi bukan pemilik LPK itu Jadi Korban minta untuk Biaya ganti rugi Karena sudah mengeluarkan uang Sejumlah 25 juta ke PL Kemudian Korban juga Sudah mengeluarkan uang di Jakarta Itu sebanyak 3 juta Jadi totalnya 28 juta Tapi ini yang kita minta itu Yang ada di PL Yang kebetulan dari Kecamatan Utrenggabaya Tadi kesepakatan kami Di Disnakar itu Sekitaran 18 juta 100 ribu 18 juta 100 ribu Itu selama 2 bulan Untuk pengembaliannya Itu yang 18 juta itu Itu sudah dikurangi Dari yang 25 juta itu Untuk biaya tiket Karena kan dari 25 juta itu Diambilkan untuk biaya tiket Kemudian Pelatihan yang kurang Dari 10 hari itu Kemudian biaya Dikos Dia ngekos disana Kos selama 3 bulan Ditanggung Selebihnya itu Biaya pribadi Untuk makan minumnya Dia pakai uang pribadi Bahkan untuk biaya pemulangan Untuk biaya pulangnya itu Dikirimkan oleh keluarga Itu ananya Sampai makanya Ditotalkan itu Totalnya 18 juta 100 ribu Jadi dari tahun berapa? Dia diikut pelatihan Kalau kita hitung Kalau kita lihat dari Nota itu bulan Agustus Tahun lalu 2023 2023 Bulan Agustus Notanya 3 Makanya Tadi dikonfirmasi Memang disalahkan juga Karena Kuitansi ini Itu terjelas dia Nama LPK Yang seharusnya LPK tidak boleh merekrut LPK fokus ke Pelatihan lah Kalau merekrut itu kan Urusannya P3MI Kecuali kalau misalkan Dia mau berangkat ke Jepang Korea Atau Jepang Korea Itu harus ada LPK Itu pun LPK SO Yang sudah terstandarisasi Kementerian Mungkin kan Ada pengembalian Itu Apakah akan terus Dikuti atau soalnya? Ya tetap kita Dampingi Karena ini kan proses Pengembaliannya lumayan lama Sampai 2 bulan Dengan 2 kali pembayaran Yang Rp18.100.000 itu PL-nya minta 3 bulan Tetapi Pihak keluarga Akhirnya disepakati Selama 2 bulan Tetap kami dampingi Karena takutnya nanti Dari sekian banyak kasus Yang didampingi Sama teman-teman Itu kan Kadang kan PL kabur Kalau di kasus yang lainnya Kadang PL kabur Ada juga sampai Dia molor Dia kasusnya Lebih dari Perjanjian Misalkan 2 bulan Tapi ternyata lebih Akhirnya kan ada salah satu Juga kan Sampai masuk bui Sekarang itu Pernah ditangani Sama teman-teman ADBN Nanti ini gak jadi berangkat Iya Tujuannya ke Arab Saudi Tujuannya ke Arab Saudi Kerja Makanya itu yang jadi Permasalahannya Pas di Disini Dia dijanjikan Untuk kerja Di supermarket Di supermarket Pas di Jakarta Diminta untuk ikut Pelatihan barista Jadi kan bingung Dengan PT yang berbeda Di Direktur Yang 2023 Berarti yang sempat Pelatihan Selama 3 bulan Di Jakarta Itu tahun berapa Bukan dia pelatihan Dia nunggu Dia nunggu pisahnya Di sana Bukan biasa Nunggu pisah di sana Itu aja Masa terpulau Alam juga Sudah selesaikan Saya sanggup Kembalikan uangnya Yang penting ada Tingkat baiknya Saya punya tingkat baik Dan temen-temennya Yang lain-lain juga Kan saya Kemarin Dia berempat Temen yang lain Sudah saya kembalikan uangnya Tinggal satu ini Tinggal satu ini aja Berapa Cuman 18 18 juta yang kita kembalikan Terima kasih